Intro Kasus mega korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga 300 triliun kini memasuki babak baru Sepanjang digelarnya persidangan para tersangka terungkap keterangan yang mencengangkan Bagaimana tidak sederet nama besar yang pernah menempati jabatan publik cukup mentereng disinyalir ikut terseret ke dalam pusaran kasus tersebut Berhembus kabar jika mantan gubernur Bangka Belitung akan ditetapkan menjadi tersangka Tidak hanya ex-gubernur yang disebut-sebut ikut terlibat Jenderal Bintang 1 dan ex-kapolda Bangka Belitung juga mempunyai andil dalam kasus korupsi PT Timah Lantas, apa kata Sekjen Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus? Kalau kita perhatikan nangisnya Kepala Dinas Pertambangan Provinsi disidang dan menyebut nama gubernur atau pimpinannya maka informasi tentang bahwa gubernur ex-gubernur Bangka Belitung ditetapkan sebagai tersangka menjadi rasional adanya dan kami salut kepada Kejaksana Agung yang mengambil fakta-fakta persidangan itu langsung menetapkan tersangka Kejaksana Agung kami harapkan lebih cermat lagi sebab gubernurnya prediksi kami dua orang ex-gubernur ya, ex-gubernur Bangka Belitung yang terlibat dalam kasus timah ini terdeteksi ada dua orang Kalau Kepala Dinas itu sudah banyak yang sudah ditersangkakan dan mereka sudah mengaku lantas menyebut bagaimana kinerja mereka atas arahan dari pimpinan maka layaknya memang para gubernur ini ikut ditersangkakan kami yakin Kejaksana Agung bisa menafikan walaupun sekarang terjadi kontestasi politik dua gubernur itu yang ex-gubernur itu ikut kontestasi di Pilgub ya, di Bangka Belitung itu harapan kita secepatnya lah Kejaksana Agung mengumumkan mereka supaya publik bisa melihat dan memberi penilaian ketika akan melakukan pencoblosan itu saran kami sementara artis Sandra Dewi juga tidak luput menjadi perbincangan semenjak sang suami Harvey Mois ditetapkan menjadi tersangka dan dalam sidang lanjutan Harvey Mois Sandra Dewi akan dihadirkan menjadi saksi sontak saja kabar tersebut seperti menguatkan opini publik yang mendorong Kejaksana Agung untuk segera menetapkan Sandra Dewi menjadi tersangka lantaran diduga ikut terlibat dalam kasus pencucian uang Harvey Mois lantas apa kata Kapus Penkum Kejaksana Agung dan Iskandar Sitorus menanggapi desak publik terkait dugaan keterlibatan Sandra Dewi kalau kita perhatikan begini ya Sandra Dewi sebaiknya dijadikan tersangka saja di kasus DPPU kan sudah terbukti di fakta persidangan menerima aliran uang mendapatkan barang-barang mewah kalau ini tidak dilakukan tidak ada rasa adil lagi bagi publik karena selama ini keluarga ini ini kan mempertontonkan hal-hal yang baik hal-hal yang berlebih pada saat negara atau perekonomian kita ambruk mereka gimana menunjukkan hedonitasnya gitu ya nah tentu ketika ada fakta persidangan uang itu mengalir kepada Sandra Dewi bertanggung jawab dong sebaiknya Kejaksanaan preksa dong jadikan kasus DPPU tersendiri dong di dalam kasus ini jadi tidak bisa lepas dari tanggung jawab hukum dan moral kan dia menjadi penampung uang-uang yang mereka korupsi yang dialirkan kepada dia jadi aneh kalau orang seperti ini tidak dijadikan tersangka gitu harapan kita Kejaksanaan Agung menetapkan dari fakta persidangan ya harapan kita ditersangkakan saja untuk apa lagi berhitung yang lain memikirkan apa lagi pihak Kejaksanaan Agungnya lawong sudah disebut kok faktanya ada kok terlebih ketika nanti dia menjadi saksi ya kita desak supaya sesegeralah kita juga tidak nyaman melihat ada orang yang teraliri uang hasil kejahatan tetapi tidak diapa-apakan tetapi tidak disidik gitu tentu pertanggung jawabannya menjadi sulit bagi Kejaksanaan Agung menyampaikan kepada publik kenapa itu tidak dilakukan atau ditetapkan dan jadi kasus TPPU tersendiri begitu dia dia tahu jadi ketika dia teraliri artinya dia distribusi lagi membeli yang hal lain bukan kemudian pengakuannya dari awal kan dia berbeda dengan sekarang berbeda dengan fakta yang terungkap di persidangan semoga saja ini bisa makin memperkuat agar Sandra Dewi diposisikan pada kasus TPPU tanggal 22 ya besok itu akan masuk kepada proses pembuktian proses pembuktian itu dimulainya Jaksa Penuntutung akan menghadirkan saksi-saksi nah tentu yang pertama saksi-saksi yang akan terkait dengan pembuktian terhadap dugaan perbuatan tindak pidana korupsi oleh HM barulah dia akan terus mengalir sampai kepada saksi-saksi yang terkait dengan tindak pidana pencucian kinerja kejaksaan agung yang belakangan ini mendapat pujian dari publik sayangnya tidak diikuti dengan lembaga anti korupsi atau KPK menanggapi lemahnya dan boroknya kinerja KPK seperti sekarang ini pegiat anti korupsi yang sekaligus Sekjen Indonesia Auditorj Iskandar Sitorus berharap pemerintahan yang akan datang Prabowo Gibran dapat membenahi atau mengembalikan independensi KPK agar tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain Hanya dengan mengembalikan status KPK sebagai lembaga independen kinerja KPK yang dulu dikenal berani mengungkap kasus besar dapat dikembalikan dengan begitu pemerintah Prabowo akan terbantu dalam memberantas korupsi di Indonesia KPK ini harus kembali kepada bentuk semula marwah awalnya yaitu dia harus bersifat independen dia tidak terpengaruh pada aturan-aturan lain yang dipersamakan dengan aparatur sipil negara ini adalah satu cita-cita besar agar ketika pemerintahan baru pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini bisa mendistorsi para maling-maling yang sudah merencanakan untuk korupsi di negara ini jadi saran kami kepada Pak Prabowo ada baiknya memang beliau melakukan langkah untuk mengembalikan bentuk semula KPK menjadi independen kami yakin itu akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Prabowo tidak ada urusan tidak ada kepentingan dengan bagaimana tuduhan publik bahwa akan dikerdilkan kita yakin Pak Prabowo ingin menyempurnakan bentuk dan kinerja KPK seperti sediakala saat independen zaman kemarin-kemarin jadi kalau kita perhatikan bahwa kalau dia dikembalikan KPK ke bentuk semula ini akan menolong pemerintah menolong presiden karena kecenderungannya nanti bagaimana partai-partai ini akan mendapatkan posisi politik maka tidak terkontrol yang bisa mengontrol ini ya tinggal KPK selain tentunya aparat hukum lainnya tetapi karena memang perhatian publik luar biasa kepada KPK harapan kita kepada Pak Prabowo untuk mengikuti harapan publik itu dengan cara memposisikan seperti sediakala independensi KPK untuk membantu pemerintahan Pak Prabowo nantinya ke depan agar ini dikembalikan ke sediakala untuk membuat KPK ini menjadi independen kalau itu dilakukan maka kinerjanya akan kita dapatkan seperti yang lalu luar biasa keberaniannya luar biasa efektivitasnya kalau sekarang kan malah lebih luar biasa kejaksaan agung agung ketimbang KPK oleh karena itu kita juga mendorong meminta agar Pak Prabowo lebih memperhatikan KPK ini supaya performa pemerintahan ke depan malah lebih baik dan dunia melihat Indonesia sudah memang mengarah kepada mengedepankan independensi KPK demi menegakkan dan memberantas korupsi itu sendiri selamat menikmati